Intro 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 Kita coba fokus dulu ke pelatihan Ada 3 keeper disini Sepertinya ada Keeper baru kali ya Selain Rohim Sayang sekali yang dikata pramusim itu berjalan Maka mungkin Rohim akan ditemani oleh Adi Satrio Karena kedua keeper ini Pasti punya kualitas masing-masing Rohim kita tahu Seringkali memberikan penyelamat dan penyelamat yang dibilang Ketika di Piala Kemerdekaan juga Mohon maaf Ketika di PSMS juga demikian Kemudian Juga Adi Satrio merupakan pilihan Sinteyong Untuk di usia Junior Atau usia muda Dari Tim Garuda kita Dan kali ini ada Kembali Ada 3 penjaga gawang Yang akan dilatih oleh Coach Salim Serta dengan Pelatih pon Khusus keeper Bagaimanakah nanti Kalau kemarin Menggunakan metode seperti ini Tapi ini sudah ada contoh-contoh yang diberikan Dan Kalau kalian bertanya Siapa sih anak kecil ini Nah ini anak legend kita Anak Daripada abang legimin Jadi mudah-mudahan Bisa menjadi legimin baru Untuk Indonesia Kita lihat rohim disini Keeper Wah Bahaya ini Serung tangan yang salah Atau Bolanya Terlalu keras Gak tau ya Gak tau ya Tapi memang hasil tangkapan menjadi sangat penting Tambah lagi memang Kalau keeper zaman sekarang Ya seperti yang dibilang Sampaikan oleh Khusari Gultom Itu kan banyak sekali Harus memiliki Apa namanya ya Ya harus memiliki Kualitas untuk build up ya Memulai serangan Segala macem Mungkin Alison Baker Jadi contoh Victor Valdes Kemudian Ya banyak keeper-keeper Barca Mungkin ya Setelah itu keeper-keeper Jerman ya Juga banyak yang bagus ya Seperti Restregen juga di Barca Kemudian juga ada Newer juga kan Menjadi liberu Menjadi stopper juga secara tidak langsung Jadi bisa dikatakan Memang keeper ini harus Ya mengikuti perkembangan zaman juga Kalau hanya nangkap-nangkap bola aja Udah biasa mungkin Jadi harus menjadi luar biasa deh Sayup-sayup kita dengar suara Coach Wa atau Coach Ansari Lubis Legendnya Indonesia Gelandang Indonesia Yang banyak memberikan Sesuatu untuk negara ini ya Bahkan sampai sekarang Kalau menurut kami Menurut Skambal Belum ada Gelandang yang se-elegan beliau Selain Coach Varyusa ini ya Lengkap ya Punya visi bermain Ya mungkin belum pernah Memberikan juara kepada Indonesia Eh tapi Udah ya 1991 Ah lupa aku lupa Ini gak berani ngomong Aku takut 1991 Beliau ikut gak ya Kayaknya enggak lah Waktu Indonesia Sea Games Ya enggak kayak Rocky Putirai Widodo Canyo Putro Kalau gak salah Tapi udahlah Kalau pun salah kalian cek aja sendiri ya Siapa-siapa aja Penggawai Indonesia Di tahun 1991 Ketika mendapatkan Emas di Manila Pada saat itu Ajang Sea Games Besar harapan kita memang Kalau bisa ya PSMS Medan tuh Berjalan di semua usia ya Harapan kita Walaupun ya Kita bicara juga Mengurus sepak bola ini Butuh-butuh uang juga Maka harapan kami sebenarnya Konglomerat-konglomerat Maulah turun tangan gitu kan Ya dibuat aja jadi PT kan Maksudnya secara serius Ya dibayar gitu Misalnya Misalnya nih kan Mungkin lebih bisa menjadi sebuah Karena orang kan Alah kok gak lengket sih tangkapan kawan ini alan onteng dia Mujur Mujur K Sure selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati